Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di ada nila channel seputar budidaya ikan nila sekali rumahan menggunakan sistem ras dan aquaponik Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas fungsi wavemaker yang saya gunakan di kolam beton saya Fungsi utama dari wavemaker adalah membuat arus di dalam kolam atau akwarium Dan yang akan saya bahas kali ini adalah bagaimana memaksimalkan penggunaan wavemaker di dalam kolam beton ini Pertama-tama, posisikan letak wavemaker di tempat yang bisa mendorong atau membuat arus pada sebagian besar kolam kita Selanjutnya, letakkan wavemaker pada dinding yang halus agar karet pada wavemaker bisa melekat dengan baik Di sini saya menggunakan ubin untuk melatakan wavemaker saya Seperti yang terlihat, fungsi utama wavemaker adalah membuat arus Tetapi di sini saya akan membuatnya bekerja lebih maksimal Arus yang dihasilkan dari wavemaker ini berfungsi untuk gas exchange atau perputaran antara O2 dan CO2 di dalam air Selain itu, ikan lebih sehat dan cepat lapar karena selalu bergerak melawan arus Ikan yang cepat lapar akan lebih lahap untuk makan dan mempercepat pertumbuhan ikan itu sendiri Di bagian ini, kotoran ini kan menumpuk dan tidak bisa tersedot dengan baik oleh mesin filter Di sini saya akan coba mengarahkan mesin wavemaker agar arus yang dihasilkan bisa sampai di posisi tersebut Untuk merk wavemaker yang saya pakai adalah Sakai Pro AA200 dengan kekuatan 10.000 liter per jam Penyesuaian tempat dan posisi wavemaker bisa diatur sesuai tempat dan kondisi kolam masing-masing Tergantung bentuk kolam dan di mana berkumpulnya kotoran ikan yang mengendap Sepertinya sudah cukup untuk arah dorong wavemaker-nya Setelah itu, kita akan lihat kotoran ikan yang mengendap tadi Sebelumnya, saya menaruh wavemaker sedikit berada di permukaan air Tetapi dikarenakan saya ingin menambahkan fungsi dari wavemaker untuk membuat arus Dan mendorong endapan kotoran di dasar kolam Saya menaruh wavemaker di dasar kolam untuk memaksimalkan dorongan endapan kotoran ikan Yang menumpuk pada dasar kolam Seperti yang terlihat, endapan dari kotoran ikan sudah mulai terdorong oleh arus Terima kasih telah menonton! Dan sedikit demi sedikit, endapan mulai tertorong dan tersedot oleh mesin filter di sebelahnya Kalau diperhatikan, arus yang dihasilkan oleh wavemaker membuat air di dalam kolam ini selalu berputar Dan dapat dilihat juga dari pergerakan ikan yang melawan arus Sedikit tambahan disini, saya menggunakan paranet dengan kerapatan 75% untuk menekan pertumbuhan lumut di dalam kolam Sekian untuk video kali ini, semoga video kali ini bermanfaat Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, kawan-kawan bisa tulis dan berbagi pengalaman di kolom komentar Agar channel ini bisa lebih berkembang, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh